Intro Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau media tidak mengedepankan konten clickbait Sekarigus berempati kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan termasuk penderita COVID-19 Ma'ruf dalam konferensi persedaring pada Sabtu 24 Juli mengatakan Hingga 16 Juli, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 2027 hoax tentang COVID-19 Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam konferensi persedaring Sabtu 24 Juli mengatakan Media memiliki peran penting di masa pandemi Dan jurnalis menjadi ujung tombak dalam memberikan akses informasi COVID-19 kepada masyarakat Wapres menyayangkan masih ada media yang mengabaikan kode etik jurnalistik Dan menyebarkan informasi yang tidak benar demi clickbait Dengan memberikan judul berita yang menarik perhatian orang tetapi isinya berbeda Wakil Presiden menambahkan hingga 16 Juli, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan temuan Sebanyak 2.000 lebih hoax COVID-19, vaksinasi COVID-19 dan PPKM darurat Hingga 16 Juli lalu, Kementerian Komunikasi melaporkan temuan sebanyak 2.027 isu hoax COVID-19, vaksin COVID-19 dan PPKM darurat Dengan total keseluruhan persebaran berjumlah 5.835 konten hoax dan disinformasi Ma'ruf mengingatkan media perlu berempati kepada tenaga kesehatan, penderita COVID-19, masyarakat yang terdampak pandemi dan aparat yang bertugas mengedukasi bahaya COVID-19 Tim kantor berita antara mewartakan